Tuh, masuk lagi. Ini dari Pak Marmut ini. Eh, Pak Maput. Pak Maput. Pak Smaput. Derema Sampean. Apakah Bapak itu sudah naik haji? Oh, sudah katanya. Bapak kalau sudah naik haji, tidak boleh mengancam-mengancam saya agar channel ini dibunuh. Jangan dimatiin. Ini kasihan channel saya. Channel untuk cari makan, Pak. Bapak sudah kebangnya tekan. Dari sejak jaman Soeharto Sampean itu sudah jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Debat Panas ya. Channel yang memberitakan seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Dan kali ini kita akan memberitakan tentang kabar terbaru dari pendeta Saipuddin Ibrahim ya. Pendeta besar dari kekristianan protestan ini. Jadi kali ini kita melihat bahwa ya si Saipuddin akhirnya setelah satu bulan melarikan diri di Amerika. Sekarang dia mulai terkena gangguan mental. Mulai gangguan psikologisnya itu kena kepada dirinya ya. Karena kita nggak bisa pungkiri. Hidup dalam pelarian itu sangat tidak menyenangkan. Sangat mengganggu ketenangan kita, kejiwaan kita ya. Salah-salah bisa gila. Kita tahu bagaimana stresnya Saipuddin. Dia tidak menyangka bahwa dirinya akan jadi burunan internasional. Pertama sekali dia ke Amerika hanya untuk refreshing. Hanya untuk diamankan supaya menenangkan kondisi dirinya yang dengar kabar sudah mau dipanggil oleh Baris Krimpori. Diamankan oleh Rudi Gunawan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kasusnya akan sebesar sekarang. Ya apalagi setelah diliput oleh media-media nasional. Tetapi Saipuddin bukannya meredah, tetapi malah tambah gila. Saat beritanya viral, dia bukannya mengalah, bukannya sadar diri, bukannya minta maaf, malah kejang-kejang seperti orang yang kerasukan roh. Jadi seperti orang yang kerasukan roh atau kepenuhan roh, dia kejang-kejang dan membuat situasi makin memanas. Tetapi makin ke sini, kita bisa melihat dampak, tekanan yang begitu besar di dalam diri Saipuddin. Tidak bisa tidurnya nyak, tidak bisa makan. Dan membuat Saipuddin ini sekarang seperti manusia yang kehilangan gairah hidup, kehilangan semangat, kehilangan arwahnya. Teman-teman bisa melihat bahwa Saipuddin tidak lebih seperti mayat berjalan. Mukanya pucat, mukanya sedih, tampak raut muka yang begitu capek. Karena memang dia sendiri mengatakan tidak bisa tidurnya nyak sekarang. Dia dihantui rasa ketakutan, rasa bersalah yang begitu besar. Apalagi buah hatinya tertinggal di Indonesia. Tiga putrinya yang masih kecil, semua tertinggal di Indonesia. Dan ini membuat Saipuddin makin cemas, makin stres. Alhamdulillah, bahwa umat muslim itu sangat luar biasa. Yang bersalah bapaknya, maka tidak mungkin anaknya atau keluarganya ikut terlibat. Dan itu diakui oleh Wak Labu Rudi Yohanes, ya. Bahkan tadi di video kemarin ya, di video kemarin Rudi juga mengatakan, salut dengan umat Islam yang tidak pernah mencampur adukan masalah satu orang dengan keluarganya. Berbeda dengan yang dilakukan oleh oten-oten ya. Kalau oten-oten, begitu kamu bermasalah, maka keluarga kamu pun akan diganggu. Jadi ini memang satu sikap yang luar biasa ditunjukkan oleh pihak muslim ya. Yang bersalah Udin, maka yang harus dihakimi hanyalah Udin seorang. Tetapi tentu saja, Udin tetap akan cemas. Dia akan sedih, apalagi seorang ayah ya. Seorang ayah tidak bertemu dengan buah hatinya, putrinya. Walaupun kita tidak tahu kalau si Goldemere ini anak siapa. Tetapi kalau Dahlia dan Margaret, saya yakin itu anaknya Saipudin. Kalau yang dua lagi anaknya Saipudin. Dan makin ke sini, saya makin kasihan dengan Saipudin. Kalau mau jujur bilang, kita harus mengasihi orang ini. Dia sudah mulai terkena azab ya. Pertama, dia mulai dipermalukan oleh teman-teman Kristennya sendiri. Bagaimana teman-teman Kristennya membuka aib dari Saipudin. Kedua, dia mulai tidak mendapatkan donasi. Dan dia mulai hidup susah di Amerika. Kita tahu bahwa tujuan dia murtad. Tujuan dia menjual agama. Tujuan dia menghujat Islam adalah demi mendapatkan pundi-pundi uang. Tetapi hal tersebut sekarang mulai tidak bisa dirasakan. Dari hasil menghujat Islam, dia cuma membeli rumah dan mobil yang tertinggal di Indonesia dan tidak bisa dibawa ke Amerika. Sedangkan dia ke Amerika hanya membawa uang donasi kace dan tabungan dirinya sendiri. Uang tersebut pelan-pelan habis. Bahkan untuk membeli papan tulis, Saipudin sudah tidak punya uang. Untuk membeli papan tulis saja, dia harus menunggu donasi dari para Oten. Yang para Oten sendiri pun sekarang lebih fokus berdonasi ke rekening Watma dan rekening para Oten-Oten lainnya. Saipudin tidak didonasi. Hanya fans fanatik Saipudin yang berdonasi kepada Saipudin. Dan makin ke sini, kelakuan Saipudin makin memprihatinkan, makin menunjukkan gejala sakit jiwa. Teman-teman bisa lihat ya, makin ke sini, orang ini makin sakit jiwa dan bagaimana dia itu merindukan anaknya. Lima jam yang lalu ya, lima jam yang lalu teman-teman bisa lihat, Saipudin membuat postingan ya. Membuat postingan tentang anaknya ya. Saat dia bermain dengan anaknya, ini lima jam yang lalu, mengirim mikrofon untuk gereja di penjara pemuda. Ini video lama dia, video dia dengan anaknya saat masih di Indonesia. Dari video ini kita bisa melihat bagaimana Saipudin sangat rindu dengan anak perempuannya yang tertinggal di Indonesia. Jadi kalau teman-teman itu ngerti tentang psikologis ya, kalau kita sampai posting tentang video seperti ini, ini artinya kita rindu dengan orang tersebut ya. Sampai jumpa di Indonesia. Sampai jumpa di Indonesia. Sampai jumpa di Indonesia. Sampai jumpa di Indonesia. ya teman-teman bisa melihat ya bagaimana bentuk kerinduan dari pendeta Saipudin terhadap perempuan kesayangannya yaitu anaknya Goldemere dan tentu saja dengan Margaret dan juga Dahlia sama ya, dia sangat merindukan anak-anaknya yang masih tertinggal di Indonesia yang tidak bisa ikut dia ke Amerika dan juga tidak bisa dikirim sekarang tidak bisa dikirim untuk bertemu dengan dirinya sekarang karena anaknya mungkin belum ada paspor dan juga harus mengurus wisanya juga gak gampang ya apalagi ini ke Amerika gak mungkin akan gampang keluar kalau gak ada orang tua yang menyertai, sedangkan orang tuanya sekarang sedang menjadi DPO, ya kasihan sekali saya melihat Pak Saipudin dan makin kesini kita bisa lihat bagaimana Pak Saipudin ini makin nampak ya kejiwaannya itu terganggu teman-teman bisa lihat video berikut ini itu kata Bang Mamat siapa yang berpuasa dengan iman dan eh tisaban berhitung-hitung eh tisaban berhitung maka diampuni dosa-dosanya yang dulu dan yang akan datang oh hebat itu orang puasa saya telepon dulu Pak Ma'ruf Maklof Kiyai Haji apakah Bapak Haji tadi puasa kalau Bapak itu Haji puasa kenapa nyuruh nangkap MKC Pak Kiyai halo Pak Kiyai Pak Kiyai Maklof Ameng Bapak Wakil Kadrun Indonesia Apakah benar-benar Bapak berada di dalam bulan puasa menegakkan kebenaran dan keadilan ah putus Pak Kakek tua ini gimana ya gak boleh begitu gak boleh begitu saudara saya harap beliau mengisi pengajian dan kita live bersama dengan Kiyai Haji Maklof Ameng katanya beliau itu dulu ketua AMUI tapi langsung diangkat jadi Pelesideng negara antah berantah yang tidak jelas keadilan dan kebenarannya oleh karena itu hadis yang dipakai tadi itu adalah hadis agar seluruh manusia yang berpuasa mengingat kembali dosa yang dulu dan dosa yang akan datang itu karena perbuatan hati yang kotor itu diperbaiki kepada sesama umat manusia sesama umat manusia harus saling mengasihi sesama bangsa bukan masalah agama masuk lagi ini dari Pak Marmut Pak Makput Pak Makput Pak Makput Dermak Sampean apakah Bapak itu sudah naik haji oh sudah katanya Bapak kalau sudah naik haji tidak boleh mengancam mengancam saya agar channel ini dibunuh jangan dimatiin ini kasihan channel saya channel untuk cari makan Pak Bapak sudah kebangnya tekan dari sejak jaman Soeharto sampean itu sudah jadi presiden Pak Mahmut Tolong ya apa kata hati Bapak MKC di fonis 10 tahun menarman itu hanya 3 tahun dimanakah hati nurani Bapak Pak Mas jawab dong Bapak yang mengancam saya menyuruh saya ditangkap Bapak itu menteri besar sudah naik haji Pak apakah sampean itu puasa tidak tadi ini bukan menghina Pak bukan menghina saya sedih karena keadilan di bangsa saya tidak bisa ditegakkan padahal Bapak itu haji orang Madura Madure teluk lemah sampean kenapa tidak mampu melakukan keadilan Bang Mahfud keadilan itu harus ditegakkan Yahya Waloni yang lebih jahat itu hanya 5 bulan jaksa dan polisi itu bawahan Bapak Pak Malmud apakah Bapak tadi puasa ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikum usiyam kutiba kutiba lalladzina min kablikum la'allakum tatakun hai orang-orang yang beriman yang tidak beriman tidak hai jadi kalau Bapak tidak melakukan keadilan tidak hai tidak beriman alias kafir Bapak tolong sebagai menteri besar koordinator apakah Bapak tidak pakai akal untuk melihat jelas dengan mata hati kalau tidak punya mata pakai mata hati kita masing-masing hai para menteri hai menteri agama agama untuk 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 mematikan channel saya karena ini tidak ada kaitannya apa-apa saya hanya mengajak agar NKRI negara saya penuh dengan keadilan penuh dengan kebenaran toleransi dan damai untuk membuat saya yang menghina pengkhianatan yang dia alami bahkan watma yang dia anggap sebagai keluarganya yang sudah dibantu pun mengkhianati dirinya tentu saja itu membuat Saipudin ini stress luar biasa kita tidak bisa pungkiri itu pasti sangat stress dikhianati oleh orang-orang yang dia anggap sebagai saudara keluarganya belum lagi tidak bisa bertemu dengan anak terus para Oten-Oten yang seharusnya berdonasi kepada dirinya malah tidak berdonasi seperti yang dia harapkan jadi bagi teman-teman Oten dukunglah pendeta besar kalian ini yang sudah berkorban banyak demi kalian yang sudah sampai harus jadi pelarian harus bersembunyi kemana kemari demi membela kalian kasihan dia sudah kehilangan semuanya makin kesini makin gila dan saya rasa hanya masalah waktu sebelum Pak Saipudin ini benaran akan gila kalau seperti ini dia akan gila kita bisa lihat sekarang mulai kurus mungkin karena nganapsu makan karena banyak pikiran karena kalau stres itu memang membuat kita jadi susah mungkin itu saja dari saya menurut teman-teman gimana silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar makasih buat semuanya di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain kesempatan terima Terima kasih.